Aktivitas tambang ilegal di jalan laut kecamatan Sungai Liat sudah beroperasi sejak beberapa bulan yang lalu. Selain dekat dengan pemukiman, ratusan tambang jenis rajuk beroperasi beberapa meter dari sekolah dasar. Suara gemuruh mesin tambang tentunya dapat mengganggu aktivitas proses belajar-mengajar di sekolah dasar karena para penambang melakukan aktivitasnya pada saat pagi hari di mana proses belajar-mengajar di sekolah sedang berlangsung. Para guru sudah menyampaikan keluhan mereka ke pihak pemerintah daerah namun belum ada tanggapan. Untuk ketika jam belajar ini suara mesin dari TI ini sangat mengganggu sekali pembelajaran sehingga suara guru itu tidak begitu terdengar oleh siswa. Dan suara siswapun kurang kedengaran oleh guru sehingga kalau kita mengajar itu harus mengeluarkan suara yang lebih besar daripada biasa ini. Harus tidak teriak. Sehingga kalau ketika pembelajaran selesai kita itu seperti kehabisan suara rasanya. Sudah hampir kurang lebih berapa bulan. Dua bulan. Suara yang bising seperti itu. Sampai saat ini belum ada respon terutama dari pihak sekolah sendiri belum pernah turun ke lokasi untuk diunjauh langsung. Bagaimana keadaannya, keadaan yang ada di sekolah itu. Pihak sekolah berharap agar aktivitas tambang timah tidak dilakukan dekat fasilitas umum seperti sekolah sehingga proses belajar-mengajar tidak terganggu. Dari Sungeliat Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton.